Terima kasih telah menonton! 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 ya itu dia, replikan, human, siapa yang lebih manusia karena disini pertentangannya itu disitu kan, sebenarnya selalu diangkat kalau disini si wellesnya itu yang diperangkan Jared Leto kan dia bilang kalau replikan jaman dulu itu terlalu bebas kan, dia tidak mau freewheel dia pengennya replikan itu tetap di bawah kita gitu, kuasa kita, kuasa manusia gitu jadi ya ini pertentangan kayak gitu lagi gitu, balik lagi freedom dan pengatangan masih menciptakan replikan yang sangat natural kayak manusia gitu dari dulu Ridley Scott bilang kalau lu tuh tetap replikan Dekard tapi waktu itu dulu bikin Godrunner, si Harrison Ford marah dia bilang, gua gak suka kalau gua tuh dijadikan replikan, gua ngerasa kalau gua tuh human nah itu kan jadi semacam gimmick dari film ini yang masih dipertahankan di film kedua ada pernyataan welles ditanya waktu dia mau mancing nih tentang Rachel di tempatnya si welles kan dia bilang, ketika lu ngeliat si Rachel itu sebenarnya itu program, sistem yang bikin lu untuk suka sama dia atau memang secara natural, jadi lu tuh bisa jadi lu replikan atau lu human nah itu tuh semacam kayak nampol lagi ke yang dulunya gitu, yang dibahas di film lamanya nah itu menurut gua masih jadi benang merah yang bagus sih ke film sekarang ya gitu dan itu tuh paralel sama misinya si Kak ya, jadi si Kak itu kan setelah tau misteri ada anak hilang kan dia juga jadi balik mempertanyakan status dirinya sendiri jadi kayak mencari jati diri gitu, jadi ibaratnya Kak itu kayak masih labil gitu, masih ABG kalo gua ngeliat si Kay ini diarahin sama Danny Villainya juga kayak lu tuh kayak decarteng dulu gitu cuma ya lu disini lebih bingung karena lu ketemu sama banyak clue lagi gitu kan hebatnya si Danny Villainya ini adalah dia ngambil details di film-film lama ke sekarang itu dengan cara dia sendiri tapi itu indah gitu dan dia ketika dibikin flashback dia gak coba untuk pake footage film lama gitu tapi dia cuma kayak pake voice recorder terus kayak paling kan cuma kayak pake proyeksinya si Rachel tuh cuma ntar sekali gitu dan menurut gua tuh jenius, jadi gak kayak maksa lu harus nonton yang lama, lu harus inget yang lama tuh adik-adik ini jadi kan bikin bingung yang lain gitu kan sebenernya permasalahan durasi itu emang momok menakutkan karena orang tuh biasanya kan kalo pengen nonton film nanya dulu kan berapa jam nih? dua jam, dua jam, dua jam, dua jam itu tuh biasanya udah bikin orang GPR duluan serius walaupun dia belum baca gitu dan sebenernya yang gua gak suka tuh coba aja seriously enough dibikin dua jaman tuh sebenernya bisa loh kata gua ya maksudnya kayak rival lah gitu ya dibikin dua jam sepuluh menit lah gitu maksimal itu kayaknya masih oke sih tapi gua juga gak ngerti entah kenapa dia bisa bikin hampir tiga jam tapi gua juga gak perasaan juga ya pas bagian si Louv ini tuh kaki tangannya welles ya jadi dia tuh replikan yang super jago gitu lah sekretaris terus dia itu kan disini tuh kayak vilain banget gitu ya vilain sekali gitu dia tuh Louv ini pokoknya si Louv ini bisa menginflitrasi markas LAPD dengan begitu mudahnya gitu padahal di scene-scene awal kita lihat kan pas si Kay masuk LAPD kan kayak banyak polisi gitu kan yang pas dia sebelum dicek dan lain-lain terus Louv ini siapa? dia pemegang saham LAPD ya? atau apa gua gak ngerti lah pokoknya itu kayak ada yang-ada yang keren maksudnya itu mengerikan gitu tapi kalo biar-biar kita nonton logiknya dimana ini bossnya si Kay itu harusnya lebih aware gitu minor sih? minor aja sih gua kayak lebih pengen liat si welles itu lebih ya mungkin karena kita sering liat nonton film yang vilainya pasti banyak cua-tua, pukul, tembak, ikutan nyerang gitu ya kalo disini kan memang dia enggak gitu tapi mungkin emang kayaknya disimpan buat sequel kalo nanti mau dibuat ya mungkin kalo kata gua sih masih possible gitu ya karena belum ada conclusion yang karena konklusinya hanya udah menjati diri aja disini oh itu ternyata si Danny Villainya ini pengen nyambungin nyawa film ini dengan memutuskan mengganti komposer disini tuh tadi ya sama Johan Jensen ya tiba-tiba bulan Juli film rilis Oktober tiba-tiba dia comot Benjamin Walfish sama Hans Zimmer dalam waktu yang cukup singkat untuk bikin skor gitu dan hasilnya outstanding gitu dia tuh memang muridnya Hans Zimmer gitu Hans Zimmer ini mentor dia tapi karena Hans Zimmer lagi pur gua percaya sama lu dan Hans Zimmer tuh kayak ngasihin satu tour scene yang dipake sama Vangelis di film lama si S18 dan menurut gua si S18 itu yang bikin film ini jadi lebih precious karena mereka masih menggunakan itu kembali gitu dengan cara yang baik bukan menutupi yang lama tapi tetap memberikan nafas yang yang cukup sepadan gitu lu pasti bakal ingat ada piano di tempat Adekard nih lu bakal tau mereknya tuh ini Si Bechstein nah ini tuh poster si Bechstein ini yang jadi reference setting si Descartes sembunyi bahkan tata piano dan hall nya ini serta color nya gitu menurut gua nih gila sih maksudnya attention to detail mereka referensi ya gila banget ya yang scene battle di battle di ballroom itu itu menurut gua kayak itu keren sih jadi scene berantemnya si Descartes sama si K itu kayak kunyi gitu tapi kayak mematikan disitu kan ada Elvis nya terus itu juga kayak kayak ingin menyeratkan ada sesuatu tapi gak tau gua juga ada apa gitu itu tuh kayak tetep interest gitu kan itu udah udah durasi-durasi melelahkan ya kalo mungkin yang udah capek di 2 jam itu kayak aduh aduh gitu kalo gua juga suka yang battle terakhir sih si K sama si Luft yang di si pantai entah pantai entah bendungannya gua gak ngerti lah pokoknya banyak deburan ombak gitu terus gelap terus ada kapalnya terang sendiri gitu ya terus kayak kayaknya berat gitu berantem disitu jadi keliatan banget kayak susah payah banget gitu gua tuh nge ininya nge apa namanya apalagi nonton di IMAX gua nontonnya cuma di SX1 itu kayak anjir ini tuh kayak anjir gila banget gitu kayak berat tentang betapa mahalnya humanity tuh di reveal kalo dulu lu inget ada burung hantu nih burung hantu yang dulu tuh dibilang sama si Descartes ini AI juga iya kata Rachel nah itu tuh kayak yang anjir dinyatanya terus ada yang stripper ada stripper bawa piton pitonnya juga AI terus kan dibilang ya kalo gua misalnya kalo gua punya ular aku sih ngapain gua jadi stripper gitu berarti kan eh real things itu mahal sedangkan di film ini kembali di reveal via satu biji hal itu tuh yang si kuda itu sekuda kayu itu pas mau dijual kan harganya mahal banget karena itu living things tapi ada scene yang lebah tau gak lu itu lebah replikan gak kata lu cara yang dia ini kan dia nge trace itu kayak anjirin tapi itu kata gua replikan juga mana ada lebah bisa hidup di radiasi itu tapi kayak itu kayak sesuatu yang baru tapi gua suka yang meriksa kuda kayunya si itu si prom Pak Klawat hahaha akhirnya dia main film lagi ada itu cukup mengesankannya sekitar sebenernya banyak-banyak cameo menarik kalo kalian suka nonton The Walking Dead yang pas dia nyari ke Panti Asuhan nah itu sahabatnya Rick itu hati-hati dan pas pada lu yang anti membunuh iya itu juga yang lain sih walaupun cuma dikit gitu intinya lu kalo ekspektasinya science fiction yang jor-jor emang gak usah nonton ini karena gak kayak gitu gitu dari pada nanti malah cuat gua sendiri marah-marah kan hahaha mau coba gak apa-apa sih soalnya pas gua nonton di IMAX itu beberapa orang itu walk out bahkan samping kanan gua itu sepasang anak muda walk out tapi samping kiri gua itu ibu-ibu sama bapak-bapak yang setelannya kayak mau ke ramahnya mamah dede lah gitu mereka nonton main sampe beres bahkan si ibu-ibunya itu penasaran oh jadi anaknya disini sampe bergumang gitu jadi makanya sebenernya kalo lu suka nonton dan pengen tau ceritanya sih nonton aja karena kalo lu suka tipikal ya slow burning story dan tetep ada maksudnya terakhirnya bisa di ini juga sih maksudnya bisa memuaskan juga kalo lu suka ceritanya gitu kita tunggu aja apakah nanti bakal ada sequelnya atau sequelnya 30 tahun lagi gitu apakah memang filmnya tetep diancing untuk menentukan Descartes itu replikan atau ini nantinya ini semua gara-gara Ridley Scott karena dia gak konsisten lu bikin banyak banget versi Blade Runner yang apa coba maksudnya ini pak ini wingbly ada 4 versi nih coba liat film Blade Runner yang lama ada yang theatrical cut international cut directors cut dan ini yang paling gua suka final cut ini baru statusnya tuh keluar gara-gara ini rilis gitu makanya baru filmnya jelas setelah 4 cut berbeda mungkin kita akan agak jauh nih ya kalo gua tetep akan memberikan ini 10 per 10 i'm sorry because this is rare things in cinema history apalagi sci-fi dan dari film yang cukup memberikan efek ke film-film yang ada di depannya kalo gua gua suka kok film ini tapi kalo dibaratkan film Denis Villeneuve yang paling favorit mungkin gak juga buat gua ya kalo dijajarkan dengan film-film yang udah dia buat tapi kalo gua ngasih skor sih ya 8 lah dari 10 masih enjoyable kok ceritanya kalo lu suka nonton film yang detektif detektif pelan-pelan mencari clue itu menarik soalnya asal lu jangan nonton sama orang yang bosenan aja ya iya pokoknya masih stress ya dan go in peace nontonnya lu siang-siang sih kalo kata gua saranin ya jangan lagi rame-rame yang orang yang main handphone gitu gitu hindarin lah nonton siang lah pokoknya jangan pas pulang kerja menonton abil ada aner wah udah gitu mah jadi ini sayangnya mungkin kalo kalo per tanggal segini kayaknya udah gak ada di IMAX lagi ya udah coba di IMAX dan mungkin lu cuma bisa dapet di small screen dan mungkin udah sepi banget jadi lu bisa enak iya coba nikmati jadi ini adalah akhir dari review Cinecrip edisi 63 63 63 24 9 lama juga ya lama juga ya hehehe oke terima kasih sampai jumpa ditunggu komennya subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih